Selamat pagi Biasanya gampang banget sih dia Kalau sarapan paling dia bikin Apa tuh shake Atau Paling telur dadar gitu aja sih Kadang-kadang dia bikin sarapan sendiri Kadang-kadang aku bantuin bikin So yang paling ribet adalah Nyiapin jijik kalau pagi You can only have Two gummy bears per day Tomorrow you can have more Mau kasih makan anjing-anjing dulu guys Mereka udah kelaparan nih mau sarapan Look Are you hungry? Jadi anjing-anjing aku ini Makannya fresh food Makanannya Bali itu pesen Di Fetco Kalau makanannya Jawa Aku masak sendiri Karena dia masih baru kan Jadi aku masih Trying to figure out gitu Enaknya dia dikasih makan apa Tapi untuk sementara ini Aku kasih dia turkey Daging turkey sama sayur gitu Dan gak ada masalah dia Jadi gak ada alergi Gak ada mencret gitu kan Jadi mungkin nanti ke depannya Aku juga bakal pesenin Makanan buat Jawa Ini makanan Bali Daging venison atau daging rusa Tapi ini dapet dari toko ya Ini aku masak sendiri Punya Jawa Ini daging turkey Wortel Sama brokoli Udah gak sabar dia And then this one for Jawa Jadi mereka makannya Aku pisahin guys Karena dua-duanya Sama-sama rakus Kalau misalnya Aku jadiin satu gitu Sebelahan Mereka bakal Try to get each other's food Tuh lahap dia Do you want to put the stickers On my hand Yeah Thank you Is that a kitty Yeah Thank you for my sticker More More Let me see What you got there I got I got Hmm I got mama I got a lot Thank you You're all done You still have a lot Okay I'll give you one cracker You can have the rest at school Okay Sini Yeah Don't Jadi ini bekal jijik hari ini Ada spaghetti Telur dadar Cracker Strawberry Jeruk Mandarin Pisang Sama Veggie straws Sama applesauce Jadi di sekolahnya Dia juga dikasih Snack guys Kadang buah-buahan Kadang sayuran Kadang crackers Gitu Jadi aku gak perlu khawatir Dia kelaparan Can you give Dada your sticker? Put it on his hand No, put it on me Jenny Mama, shoot right there Mama Mama Comes Comes Fox No, it's okay Fox Good morning world Good morning world Jadi sekolahnya Jadi sekolahnya Gigi itu Cuma sekitar 10 menit drive Dari rumah guys Jadi ya deket banget Gitu What is it? Kitty cat You want kitty cat? Yeah Dia mau dimainin suara kucing Okay, one second Meow 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 Maman 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 Kitty cat Missed maman Yeah He misses his mommy Yeah That's why he's crying Meow 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 Kita udah nyampe guys Di sekolahnya Gigi Wait Kiss one more time Okay, bye-bye 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 Okay, Gigi udah di-drop Sekarang pulang Dan start my day Jadi day care-nya Gigi ini adalah private school ya Dia baru mau masuk 3 tahun Jadi masih, itungannya masih day care gitu Belum pre-school Nanti kalo udah 3 tahun lebih kayaknya ya 3,5 tahun apa ya Atau 4 tahun ya Baru masuk ke pre-school gitu Jadi dia itungannya masih day care Tapi sekolahnya dia ini juga merangkap pre-school Jadi ada day care buat yang di bawah 4 tahun Terus yang Pokoknya sampe kindergarten dia ada Jadi mulai day care, pre-school Sampai kindergarten ada dia Berapa aku bayar day care-nya Gigi? Jadi disini beda-beda ya Setiap sekolah beda-beda biayanya Dan biasanya semakin kecil Semakin bayi itu semakin mahal Karena semakin bayi semakin butuh perhatian lebih kan ya Dulu waktu Gigi masih bayi Jadi dia udah masuk ke day care ini mulai dia umur 1 tahun guys Jadi waktu umur 1 tahun kita udah masukin ke day care Dan itu biasanya 1 guru itu megang 3 bayi Nah sekarang karena dia udah hampir 3 tahun 1 guru itu untuk kayaknya 6 apa 7 anak gitu ya Karena udah gede-gede ya Jadi perhatiannya gak terlalu kayak waktu bayi gitu kan Jadi aku tinggal di California Selatan ya Setiap state beda-beda nih Harga-harganya nih Aku tinggal di California Selatan Jadi aku bayar day care-nya Gigi Ini perbulan 1.300 perbulan Dulu waktu masih bayi kayaknya 1.400 sampai 1.500 gitu Terus semakin murah semakin murah gitu guys Jadi dia aku drop jam 8 pagi Terus aku jemput jam 5 sore Kecuali hari Jumat itu sampai jam 4 sore Jadi seharian banget guys Dan dia suka gitu Karena banyak temennya banyak mainan gitu kan Daripada di rumah dia bosen Mainan gitu-itu aja Ada playground juga gitu Jadi dia seneng banget pokoknya di day care itu Probiotik Sekarang aku mau makeup dulu guys Karena aku harus bikin konten Buat sponsor That's what I do everyday Bikin konten, 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 dan konten Oke guys Makeupnya udah hampir selesai Sebelum filming Aku mau bikin lunch dulu Buat Ricky Karena dia lagi gak enak badan Dia minta dibikinin soup katanya So ya aku mau bikin soup dulu Buat Ricky, buat dia makan siang Supnya udah jadi Isinya cuma sayur sama ayam doang guys Terus dimakan pake nasi Aku mau run errands Ada banyak banget perintilan yang harus diurusin But before I go I wanna show you my new handbag This is from Teddy Blake It's so cute yet elegant and versatile Teddy Blake is made with premium Italian leather Maintaining that luxurious look You can tell that it is a high quality handbag With a beautiful design And it's also durable Teddy Blake offers designer handbags With all the key characteristics Of any high-end luxury brands With fair price They have a lot of different designs Colors and sizes All beautiful So go check out their website And get your favorite handbag Yes, I would like to get this Christmas cookies For cookies each For each style That's all So aku beli Christmas cookies Untuk dibagi-bagi Kebetulan hari ini tadi mendadak Terapis aku tuh Mau datang ke rumah Untuk kasih kado Jadi aku harus I have to get her something gitu Makanya ini dadakan banget Beli-beli cookiesnya Ini dia cookiesnya guys Lucu ya Jadi ini satunya tuh Harganya 80 cent apa ya Pokoknya tadi aku segini Ini 11 dollar harganya Lucu Buat dibagi-bagi ke tetangga So aku mau bikin video Dengan Christmas tree sebagai background Dan ini adalah alat-alat vlogging aku guys My ring light And then I have a camera over here And a tripod Dan aku punya microphone juga Gitu aja Terus aku ada contekan script Di laptop yang aku taro di meja sini Jadi aku bisa nyontek gitu guys Sambil ngomong Sambil nyontek ke laptop Gitu guys Oke udah ngonten Dan aku baru sadar Kalau aku tuh belum makan loh Dan aku cuman makan Apa Pisang tadi Dan sekarang mulai terasa lapar Cuma aku harus bawa ini anjing-anjing Untuk jalan guys Mereka harus dibawa jalan So kayaknya aku makannya nanti aja Jawa Jawa Oke Let's go Tanggung jawab punya anjing tuh gitu Harus diajak jalan kan guys Karena mereka butuh exercise kan Biasanya kalo weekday kayak gini Aku ajak jalan mereka agak jauh Kayak 45 menit sampai 1 jam gitu Cuman sehari sekali Tapi kalo weekend aku bawa 2 kali Sehari pagi sama sore Mereka gak kayak kucing gitu yang bisa ditinggal Seharian di rumah gak ngapa-ngapain gitu kan Kalo kucing kan lebih gampang ya Kalo anjing mah gini Harus dibawa jalan Di San Diego meskipun bulan Desember ya Harusnya udah musim dingin Ya memang musim dingin Cuman cuacanya tuh masih anget gitu loh kalo di San Diego Banyak yang nanya sama aku di Instagram Kok gak ada salju sih gitu Ya karena di California Selatan itu Memang gak ada salju Ada salju tapi harus ke gunung dulu gitu Harus ke dataran tinggi dulu Kalo di dataran rendah kayak gini Gak ada Apalagi di pantai Gak ada salju guys Husband is home for lunch How's the soup? It's okay She wants to be on your lap Ganti baju karena panas Aku ada sisa nasi goreng Nasi goreng kepiting Dari restoran Thai yang aku beli kemarin Jadi aku mau makan ini aja Pedas guys Aku pesennya level 7 kemarin Pedas Aku pesennya level 7 kemarin OPW jemput Gigi Terus nanti abis aku jemput Aku mau ajak dia ke acara holiday nights Jadi sekarang kan bulan Desember ya Jadi udah mau Natal Banyak acara-acara Natal gitu dimana-mana Jadi aku mau ajak dia ke salah satunya Deket-deket sini aja Untuk lihat lampu-lampu Natal Sunsetnya jam 5.30 Jadi ini jam 5 udah agak-agak petang gitu Kalau winter gini jam 5.30 tuh udah gelap guys Tapi kalo summer sampe jam 8 malem itu masih terang beneran Aku gak sukanya winter gitu Jam 5 udah gelap Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Light Christmas? Tama hotel Head north east on Plaza de la Rosa Toward Paseo del Verano Then turn left onto Paseo del Verano Holiday night-nya itu tutup Jadi, we're going To a different place To the first place dan kita disini jadi sebenernya aku udah pernah bikin konten disini hampir setiap tahun aku tuh kesini guys, ada beberapa lokasi sih agak gelap ya tapi ya emang gelap soalnya guys suasananya dapet lampu jadi ada beberapa lokasi perumahan yang mengadakan christmas light show kayak gini, liat itu rumah itu ketutup lampu semua jadi ini sebenernya perumahan biasa guys, perumahan biasa kalau misalnya pas gak christmas yaudah perumahan biasa aja gitu dan setiap christmas perumahan ini selalu bikin christmas light show kayak gini jadi tahun lalu itu aku pernah nanya gitu sama salah satu penghuni perumahan ini mereka jualan apa namanya hot chocolate gitu di luar aku nanya bikin dekor heboh kayak begini tuh berapa lama gitu mereka bilang dua bulan guys dua bulan mereka jadi udah mulai bulan oktober ya dan ternyata mereka itu biaya sendiri loh jadi ternyata mereka ini biaya sendiri untuk beli dekorasinya ini kebayang gak bisa berapa ratus dolar ribu mungkin ya tapi listriknya itu disubsidi sama pemerintah sama pemkot gitu jadi dikasih bantuan untuk bayar listrik tapi dekorasinya bayar sendiri guys jadi mereka ini diwajibkan sama kayak HOA nya gitu loh tapi ternyata ada juga rumah-rumah yang gak ada dekorasinya kayak rumah itu gitu tuh itu gelap aja tuh kalau ada dekorasinya jadi mungkin gak gak wajib wajib banget kali ya I'm not sure kalau misalnya aku di apa di perumahan ku diwajibkan gitu ya untuk dekorasi seheboh ini kayaknya aku gak akan sanggup sekarang waktunya mandiin Gigi by the way Gigi tuh suka dimandiin pake gayung loh guys dia gak suka pake shower sukanya gayung lagu wajib sebelum tidur Cigi udah masuk kamar dia belum tidur tapi udah ada di gripnya mudah-mudahan aja dia gak teriak-teriak dan sekarang aku mau masak guys lagi bikin makaroni buat bekal sekolah Gigi besok guys aku mau lanjut kirim email dulu habis ini aku mau ngurusin anjing-anjing gosok gigi mereka yes aku gosok gigi anjing-anjing aku guys setiap hari mereka suka sama rasanya guys ini kayak rasa ayam gitu loh udah mau waktunya tidur guys mau bersihin makeup terus kalian scroll-scroll social media gitu terus mungkin ngobrol bentar sama Riki Riki sekarang masih meeting ini masih ada di kamarnya situ di kantor sebelah maksudnya dia punya office gitu di kamar sebelah dan dia sekarang lagi meeting kalau gitu aku akhiri disini aja ya guys ya video day in my life hari ini sampai ketemu di video selanjutnya ya bye-bye thanks for watching selamat menikmati